guys ini mesin cuci samsung eco bubble 80 kg tipe wf1854wpc dia selalu kodenya 4e ini berarti kekurangan air ya tapi bukan hanya kekurangan air karena disini sepertinya bocor setiap ngisi air rantai dibawahnya basah padahal biasanya dia pembuangan air langsung ke selang dibelakang nah ini sepertinya ada yang bocor di dalam kita nggak usah panggil teknisi samsung dulu ini kode 4e berarti dia kekurangan air karena air yang masuk dari selang sini guys dia tidak langsung masuk masuk ke mesin cuci sini tapi tidak mengisi ke cuciannya tapi malah mengisi ke malah tumpah ke bawah pertanyaan yang bocor akan kita coba buka dulu guys mudah saja bukanya bisa dilakukan sendiri di rumah ini obeng disini kita putar kita buka oke ada obeng disini sama ades grupnya disini kita putar kita buka kita bongkarnya cuma dua baut itu saja kita lihat ada yang bocor apa di dalam sana ya guys kita buka saja dengan jika bautnya tadi sudah dibuka geser aja ininya ke depan sana nah dia sudah bergeser ininya sudah bergeser kemudian angkat nah sudah bergeser bisa diangkat guys kita angkat dulu ya ya jika sudah berhasil dibuka balutnya kita angkat kita lihat apakah ada yang bocor di sana perhatikan jalur selang-selang air masuk ya guys baik ini jalur air masuk tadi dari keran dia masuk kesini dari sini kemudian disini ada dua filter air dingin dan air panas jika air panas dari sini akan menjadi heater kemudian masuk kesini nah ini dia guys ketemu kenapa airnya bocor ternyata ininya kebuka ini harusnya masuk ke dalam sini guys harus kita kencengnya nanti air buangan dari sini tadi dari keran masuk kesini bercampur dengan deterjen kemudian masuk ke dalam tabung disini tabung pemotar harusnya airnya dari sini nah namun tadi ini kebuka berarti airnya lepas dan terbuang kemudian air harusnya masuk ke tabung tadi ya berarti kebuangan kita coba kita pasang ini apakah hanya disini masalahnya atau ada masalah lain nanti kita cek dulu ya kita coba asal pasang dulu aja ini apakah betul airnya masalahnya disini tadi kita ketemu kenapa dia bisa lepas biasanya karena kegoyang-goyang saat mencuci tidak seimbang dia goyang-goyang airnya lepas walaupun ada klepnya tapi bisa juga terlepas karena goyang-goyangnya saking kencang atau tidak seimbang karena pakaiannya yang dicuci terlalu berat atau tidak merata beratnya gitu guys saya coba pasang dulu ya baik ini sudah coba dipasang sudah dikencangkan ini usahakan selapat mungkin guys jika masih dikencangkan ini sudah dipasang kita cek lagi airnya kita coba mencuci ya guys pakai defaultnya aja dengan katun ya Oh ini ada karena disini belum kuat dengan air panas kita pakai pingin aja nyicinya kita coba pakai moda katun air akan masuk mengisi dari keran kesini kesini jika kita tidak pakai air panas ya hanya pakai dingin sebelah sini jadi isi apakah semuanya lancar air akan masuk ke sini guys nah masuk ke dalam situ ya ketika disiap ya cek dulu semuanya berjalan lancar ini mesin cuci sudah berurau dalam pengisian dalam pengisian setiap ya bergoyang nah kemarin tuh bocor bisa jadi karena goyangan itu ketika tabung memutar atau spin dia saking kencangnya dia lepas kita cek dulu ya guys ini mesin cuci sudah berumur 10 tahun guys dibeli tahun 2012 dan sekarang Agustus 2022 ya hampir pas 10 tahun kondisinya agak begini udah agak berkarat dan tadi di penampungan airnya juga sudah agak usang kita bisa beli yang baru untuk perbaiki ini atau juga membersihkannya secara rutin agar tidak berjamur di air tadi mengisi kesini seharusnya terlihat apakah terlihatnya sudah tidak bocor ya guys air disini mengambil masih kita perhatikan apakah masih ada bocoran atau tidak kita lihat ada suara air masuk kesini seharusnya sudah ada air di dalam tanah air dia masuk tetap dengar suara air ya guys air masuk ke tabung penyimpanan air ini seharusnya dia masuk kesini ah kita cek masih ada suara bocor guys nah ini ini dia air masih menggenang berarti masih ada kebocoran lain yang harus kita cari ya guys coba kita cek lebih ke dalam lagi ini yang tadi lepas sudah kita perbaiki kemudian kita cek lagi di dalamnya apakah masih ada bocor lagi baik perhatikan di dalam sini nah kelihatan ya ini ada lagi yang lepas atau mungkin robek kita akan pesennya airnya kelihatan jelas ya guys ada air yang keluar dari sana sehingga air tadi selain tidak masuk tabung dari sini ada pintu satu lagi itu pintu dari ini jadi ada dua pintu pintu untuk deterjen dan pintu untuk pemotih atau pewangi dan kelembut seperti soklin gitu ya nah ini disini bocornya itu dari deterjen berarti kita harus bongkar ini dulu guys oke sudah ketahuan ada bocor satu lagi kita akan coba buka dulu ininya penampungan airnya gampang saja bukanya dia punya dua baut disini nanti digeser atau dicetrek pakai obeng ini satu lagi di penampungan sini kita akan buka matikan dulu mesin cucinya sudah mati listriknya jangan lupa dicabut ini ada puncoknya kalau di dalam nah ini harus kita pencet supaya bisa buka oke ini tadi bocor disini ya nah disini bocornya yang kita buka penampungan airnya yang sebelah sini ini harus kita buka tadi samping ini bisa dicongkai pakai obeng samping ini cangkai obeng dan sini adalah baut yang harus kita buka ini bautnya kita buka simpan dulu bautnya sudah lagi baut satu lagi kita buka simpan bautnya sekarang kita akan bongkar ininya kita pasang tadi sama seperti dibawah tadi bisa sekedar lepas atau juga sobek kalau sobek kita beli ininya kita ganti baru kalau lepas cukup kita pasang saja ya kita akan bongkar dulu ininya baik saya sudah coba bongkar guys ini obeng sebelah sini sudah dibuka baut sebelah sini sudah dibuka namun masih keras kita akan coba lagi untuk cari tahu dimana kuncinya supaya ini bisa lepas dan kita bisa perbaiki yang tadi robek di sebelah bawah sini deket pair ya kita akan lanjutkan di part kedua video selanjutnya sampai jumpa jangan lupa like and subscribe bye bye sampai jumpa